Terima kasih Inilah dia Gol ketiga dari serang Hilton Molera Bagi tim kesayangannya Persib Mahung Bandung 1-0 Tim Mahung Bandung memimpin sementara Bung Tommy Welly Ya inilah gol ketiga Hilton Dan sebuah geberakan cepat Serangan cepat Tekanan pressing cepat Di menit-menit awal Akhirnya membuahkan gol Sebuah start yang sangat baik Diawali oleh Emre Duan Shooting asli akbar Dan kita lihat Sodoran dari Sergio Van Dijk Kepada Hilton Molera Tidak disiasiakan Kepi yang dekat Ya kita saksikan Menarik sekali tadi Sebuah bebas Dari Sergio Van Dijk Yang melihat rekannya Berdiri dengan bebas Hilton Molera Dan bang Langsung saja Dari salah pengertian Hilton Molera Kali ini bergerak dari sektor sebelah Dan memberikan bola kepada Firman Utina Masih Firman Utina Gocek-gocek Firman Utina Dan kita saksikan Sergio Van Dijk Goal 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 Inilah dia Kepiawa yang dari para pemain Macan Bandung Atau maung Bandung Kita saksikan tadi Sebuah gol yang cukup berkelas Dari Sergio Van Dijk 2-0 Skor kemenangan Untuk Persib Bandung Ini juga goal yang sangat indah Bagaimana kita lihat Pergerakan Firman Utina Dibaca dengan baik oleh Hilton Molera Molera melepaskan Sebuah trip pass yang Tepat waktu Sehingga tidak terjebak Offside Firman Dan yang luar biasa Bagaimana aksi Firman Memanjakan Hilton Molera Dia tarik bola Dia kasih cutback kepada Sergio Van Dijk Dan sangat memanjakan Sergio Van Dijk Untuk menyelesaikan Kumpan yang sangat matang Dari Firman Utina Goal ke-19 Bagi Sergio Van Dijk Goal ke-19 tentunya Untuk bisa membangkitkan Motivasi kawan-kawan Persib Maung Bandung Kita saksikan Sangat berkelas kerjasama Dari Hilton Molera tadi Kumpan bola Cernik sekali Setuju Berdiri bebas Ya inilah dia Saya rasa 99% Kemungkinan adalah Gol Bung Karena Luang terbuka Begitu bebas Dan Kita saksikan tadi Tidak terkawal Seorang Sergio Van Dijk Dan sangat tepat sekali tadi Keputusan dari Firman Utina Untuk bisa sedikit Menghentikan bola Mencari pergerakan Kawan-kawan yang Tidak terkawal Dari Baju Gatra Disokong ya Oleh Ahmad Sumardi Ahmad Sumardi Berbahaya kali ini Oh saha-saha Oh saha-saha Dan kita saksikan Goal Akhirnya Bung Pada menit ke-58 Inilah dia Pemain yang sejak Babak pertama Kita bicarakan Tidak ada kontribusinya Pada menit ke-58 Kembali membuktikan Kepiawanya Dalam mencetak gol 2-1 Skor sementara Ya itulah memang Kualitas tadi Osa-saha Dia memang bukan Seperti Jadinan Yang bergerak Banyak Jadi dia Pemain yang Penempatan posisinya Di area penalti Kita lihat Pelan saja Tapi kemudian Menghasilkan gol Memperkecil Ketinggalan Dan bisa jadi Saat krusial Karena pertandingan Baru berjalan 60 menit Ada 30 menit Waktu normal Dan ini adalah Gol ke-10 Saha-saha Bagi Persisam Samarinda Di putaran kedua ini Karena sebelumnya Di putaran pertama Dia untuk Tersepam 6 gol Ini sekarang Adalah gol Ke-10 Bagi Persisam Hanya dalam 6 pertandingan terakhir Gol Baik sekali Kita saksikan Gol dari Super Osas Mampu Mengelabui Nama Abdurrahman Spargin mencari Pergerakan Dari Emreed One Firman Utina Kali ini nampaknya Crossing Sudah bersiap-siap Sergio Vandek Dan kita saksikan Gol Gol Sebuah kerjasama Yang sangat apik Tadi kita saksikan Firman Utina Berikan crossing Kepada Vandek Lalu diselesaikan Dengan manis Oleh Hilton Moreira Skor kemenangan 3-1 Untuk Persisam Mau Bandung Iya Sebuah gol Textbook ya Kita lihat Bagaimana Firman Membuka ruang Disodori bola Lalu dia mengangkat Bola ke tiang jauh Karena dia tahu Di sana ada Sergio Vandek Sergio Vandek Lompat Dia unggul heading Dari Supliono Memberikan umpan heading Pada Hilton Moreira Kita lihat Hilton melihat Sergio Vandek Oh dia unggul heading Dari Bayu Gatra Yang coba turun Ya Hilton Tinggal Menceploskan bola Dengan sudulannya Kegawang Yang tidak bisa lagi Diadang oleh Fogitoldo Gol keempat Hilton Moreira Bagi Persis Bandung Di putaran kedua ini Ya Setidak sekali Gumpang Weli Gol keempat Bagi si anak Hilang Hilton Moreira Yang kembali Bermain bersama klub Lamanya Persis Maung Bandung Dan nampaknya Hilton Memang mendapatkan Supriyono Bayu Gatra Hasil dipotong oleh Hariyono Iya Kita saksikan Hanya ada dua Pemain belakang dari Persis Kenji ada Cihara Sergio Vandek Atau ke Kenji Atau Sergio Vandek Kenji ada Cihara Gol 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 Selesai sudah Bumpur tandingan Pada sore hari ini Saya rasa kemenangan Mutlak Dimiliki oleh Persis Maung Bandung Skor untuk kemenangan Persis 4-1 Yang benar itu adalah Bagaimana kematangan Sergio Vandek Dia tahu Mana yang lebih Menguntungkan posisinya Dan dia memberikannya Menyodorkannya Pada Kenji Dan kelebihan Individu Dan kelebihan Individu Kita lihat Hanya tinggal M. Roby Sebuah gocekan Melewati M. Roby Yang terjatuh Dan Ya Tekan cerdas Ke pojok kiri Gawang dari Koji-Kojo Gol Kesembilan Bagi Kenji Ada Cihara Ya Unta sudah Dendam Dari Persis Dalam putaran pertama Dan saya rasa Wasit Sudah membunyikan Puit panjangnya Dan mitra sepak bola Kemenangan Mutlak dimiliki Tim Tuan Rumah Persis Maung Bandung Dengan skor Tuan rumah I I I I I Terima kasih.